Selama ini mungkin kita meyakini fakta jika penjajahan Belanda hanyalah tentang eksploitasi manusia dan sumber alam Indonesia saja. Romusha, tanam paksa adalah beberapa contohnya. Namun, jika kita berkaca lebih dalam kepada sejarah, sebenarnya Belanda tidak hanya mengambil sesuatu yang seperti itu. Mereka ternyata mengesploitasi juga warisan nenek moyang. Tercatat ada banyak benda-benda bersejarah yang eksistensinya penting bagi kita, juga turut diangkut ke Belanda. Pemerintah sendiri berulang kali meminta benda-benda bersejarah tersebut dikembalikan. Beberapa berhasil, namun tidak seluruhnya yang jadi milik Indonesia itu dipulangkan. Sangat disayangkan kalau tidak semua bisa dikembalikan. Pasalnya anak cucu nanti bakal tidak bisa mengenal sejarah mereka dengan lebih mendalam lagi. Apakah benda sejarah milik Indonesia yang telah dicuri Belanda? Jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan bantu menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kami selalu semangat dalam membagikan berbagai kisah dan sejarah. Mari simak pembahasannya sampai selesai. Inilah deretan benda penting milik bangsa Indonesia, yang masih terperangkap rapi di deretan museum-museum Belanda. Yang pertama. Patung Kendedes pertama. Kendedes adalah sosok penting bagi sejarah bangsa ini. Pasalnya, tanpa dirinya, takkan ada raja-raja besar yang memimpin kerajaan-kerajaan, yang kemudian dari sinilah lambat laung terbentuklah Indonesia. Lantaran sosoknya yang begitu penting, maka peninggalan Kendedes juga sangat tinggi urgensinya untuk ditemukan. Dan pencapaian tersebut berhasil dilakukan pada tahun 1818. Di tahun tersebut seorang Belanda berhasil menemukan sebuah patung Kendedes di Jawa Timur. Namun sayangnya, pemerintah kolonial Belanda memboyong patung ini ke negaranya, dan kemudian jadi salah satu koleksi kebanggaan salah satu museum di kota Leiden. Upaya untuk mengulangkan ini sudah berkali-kali dicoba pemerintah Indonesia. Hingga akhirnya di tahun 1978, Belanda setuju untuk mengembalikan benda penting ini. Yang kedua yaitu, Belasan Prasasti Penting dan Bersejarah Keberadaan Prasasti adalah hal yang penting. Dari sanalah kita bisa menelusuri jejak-jejak sejarah dengan lebih detail dan jelas. Banyak potongan kisah sejarah yang memang terkuak lebar hanya dari Prasasti yang diterjemahkan. Sebenarnya di Indonesia ini tersebar sangat banyak Prasasti, dan jumlahnya lebih dari yang kita ketahui di pelajaran sejarah dulu. Banyak Prasasti penting yang ternyata dipindahkan oleh Belanda ke negerinya. Tercatat, saat ini adalah beberapa buah yang duduk manis menjadi pajangan-pajangan museum di sana. Misalnya Prasasti Sangsang dan Wujakana yang ada di Museum Tropen, Prasasti Guntur yang ada di Rotterdam, serta sekitar enam buah lagi ada di Museum Leiden. Semua Prasasti ini penting bagi kita. Sayangnya, pemerintah Belanda terkesan tidak mau untuk mengembalikan benda-benda bersejarah ini. Yang ketiga yaitu, keris dan senjata-senjata para raja. Hanya dari tongkatnya saja kita bisa langsung kagum akan kehebatan Bung Karno, bahkan tidak hanya itu. Memandangi pecinya saja kita akan terbayang sosok karismatik pembangun negeri ini. Memang begitulah, hanya lewat benda-benda peninggalan tokoh besar kita bisa langsung membayangkan wujudnya yang hebat. Hal yang sama mungkin juga akan terjadi, ketika kita memandang deretan pusaka-pusaka ini yang berada di Museum Belanda. Sebutlah krisi Ngobarong yang diduga adalah milik pembesar kerajaan Mataram. Sayangnya lagi-lagi ini adalah koleksi salah satu museum yang ada di Belanda. Kita yang harusnya jadi pemilik malah hanya bisa melihatnya dari foto-foto yang beredar. Yang keempat yaitu, Naskah Kuno Keraton Kasunanan Surakarta yang hilang. Sekitar dua tahun yang lalu, pemerintah kota Solo mengatakan ingin Belanda mengembalikan beberapa peninggalan penting keraton Kasunanan Surakarta. Salah satunya adalah sebuah naskah kuno penting yang isinya adalah jejak-jejak para leluhur. Masih belum jelas bagaimana upaya pengembalian tersebut. Namun yang pasti, naskah kuno yang dimaksud memang mendiami salah satu museum yang ada di Belanda. Tidak hanya itu, ada satu barang penting keraton Surakarta yang katanya juga dibawa oleh Belanda. Benda ini adalah sebuah mobil kuno milik sang raja yang dikatakan sebagai mobil pertama yang ada di Indonesia. Dan yang kelima yaitu, Patung Ganesa dan Anusapati Selain patung Kendedes yang akhirnya dikembalikan itu, ternyata Belanda juga menyimpan beberapa artefak lain yang tidak kalah pentingnya bagi Indonesia. Benda penting tersebut adalah patung Ganesa dan juga Anusapati. Kedua benda ini diambil di tempat yang berbeda. Patung Ganesa diambil di dekat Candi Singasari, sedangkan patung Anusapati di Candi Kidal. Meskipun berbeda lokasi, keduanya masih berada di Malang. Kedua benda ini bisa kita lihat di sebuah museum yang ada di kota Leiden, Belanda. Sebisa mungkin kedua benda bersejarah ini juga bisa diambil lagi seperti patung Kendedes. Selama ini masih belum ada usaha yang kelihatan dari pemerintah kita untuk mengambilnya kembali. Tapi meskipun dipaksa, sepertinya kecil kemungkinan negara kincir air tersebut mengembalikannya. Pasalnya dua obyek bersejarah ini menjadi salah satu primadona di sana. Itulah sedikit dari banyak sekali benda-benda bersejarah milik kita yang ada di Belanda. Sebenarnya tidak hanya di Belanda saja, ada banyak pernak-pernik bersejarah Indonesia yang tersebar di beberapa negara Eropa, seperti Jerman. Bahkan tidak hanya di sana, Amerika pun ternyata juga menyimpan beberapa benda penting milik Indonesia. Terima kasih telah menonton!